Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horror Indonesia berjudul Danur Aiken Sikos 2017 tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe serta share video ini sebanyak-banyaknya ya Oke, scene di awal Risa yang main piano dengan bercucuran air mata Film pun dimulai, scene mundur ke Risa kecil dan mamanya sarapan bareng Kamu udah tau belum mau kado apa untuk kelem tahun kamu? Si mama pun pamit mau menjenguk neneknya di rumah sakit Jangan lupa makan dan jangan telat-selat Diceritakan, Risa ini anak yang kesepian Papanya dinas ke luar negeri dan pulang 6 bulan sekali Ia tinggal di rumah neneknya bersama mama yang super sibuk Risa keluar pagar dan cangkruk di teras atas Aku memang lebih sering sendirian Malamnya, Risa merayakan ulang tahunnya sendiri Tahun ini aku cuma mau teman Tiba-tiba, ia mendengar nyanyian dari lantai atas Risa pun ngecek Begitu sampai atas, suara itu hilang Ia masuk ke kamar Ia juga membuka lemari Tiba-tiba Si mama pulang membawa kado Ia memanggil Risa Tapi dikacangin Risa Risa Si mama ngecek ke bawah dan melihat banyak coretan di lantai Si mama pun mendatangi kamar Risa dan marah-marah Tapi Risa udah tidur Kamu kenapa sih coret-coret di lantai? Risa kamu udah tidur? Ternyata Risa pura-pura Kalian yang coret-coret lantai ya? Esoknya, Risa menggambar Mamanya pun datang dan mengucapkan Hai Selamat ulang tahun ya Beliau juga memberikan kado Dan jangan coret-coret lantai sayang Kok gak coret-coret lantai kok mah? Si mama menunjukkan coretannya Tapi Coretan apa mah? Risa pun main dengan teman-teman hantunya Mereka adalah Peter, William, dan Jensen Mereka bernyanyi lagu Sunda Itu kan lagu Sunda Peter gak seperti orang Sunda Aku memang bukan orang Sunda Kejadian ini dilihat Mang Ujang Mereka main ke pohon besar Tapi Teman-teman hantu kelihatan takut Risa berhenti Ayo pergi dari sini Risa Di kamar Risa menulis not sambil bernyanyi lagu Sunda itu Si mama pun Mendengarkannya Siapa yang ajarin? Teman Risa langsung tidur Si mama pun keluar Mang Ujang melapor bahwa Saya merhatikan Yang Risa ketawa sendirian Mang Ujang menyarankan Agar si mama Memanggil dukun Bernama Aba Asep Lebih baik Saya tanya Psikolog aja Si mama Mendengar Keramaian Di kamar Risa Ternyata Ia main dakon Risa kamu belum tidur? Ya Bentar lagi ma Ternyata Risa gak sendirian Kenapa Kejadian kamu Ia Esoknya Si mama Memanggil Psikolog Jadi kemarin Mau ngeliat dia Main sendiri Dia seperti lagi ngomong Sama orang lain Si mama pun Langsung Mencari Risa Risa Sini mama mau bicara Mereka duduk Di meja makan Tiba-tiba Ternyata Risa Di kolong meja Aku lagi main Betak umbet Janssen William Ayo keluar Kursi pun Bergerak sendiri Atas kejadian ini Si psikolog Langsung pergi Gue rasa ini bukan Masalah psikologis Sorry Malamnya Risa Dan teman hantunya Bincang-bincang Risa Risa Bertanya Mengapa Mamanya Tidak bisa Melihat Teman-teman Itu Karena Kita hanya Ingin Bermain Dengan Kamu Risa Peter Pun Cerita Tentang Latar Belakangnya Ia Adalah Keturunan Belanda Ia Lahir Di Indonesia Dan Tidak Pernah Ke Belanda Sehingga Ia Bisa Berbahasa Indonesia Dengan Baik Dan Benar Orang Tuanya Meninggal Ditembak Jepang Peter Sendiri Meninggal Di rumah Ini Juga Dikarenakan Dibantai Jepang Untuk William Dan Jensen Mereka Juga Dibantai Di Rumah Ini Si Mama Dan Mang Ujang Menemui Aba Asep Mereka Langsung Pulang Di Sisi Lain Risa Kepengen Selamanya Bermain Bersama Teman Teman Hantunya Ia Diajak Keluar Kamar Dan Mau Lompat Dari Lantai Dua Untungnya Si Mama Gercep Aba Asep Pun Menenangkan Risa Beliau Menutup Mata Risa Seketika Risa Mencium Bau Danur Ini Bau Mayat Risa Aba Asep Juga Menunjukkan Sosok Asli Teman Teman Risa Risa Pun Pingsan Sejak Saat Itu Aku Tidak Pernah Bertemu Mereka Lagi Risa Juga Udah Pindah Rumah Beberapa Tahun Kemudian Risa Kembali Ke Rumah Nenek Nya Ia Juga Sudah Punya Adik Bernama Riri Kamu Yakin Gak Papa Kesini Lagi Mereka Pun Masuk Dan Disambut Si Nenek Serta Sepupu Risa Bernama Andri Andri Berangkat Kuliah Si mama Juga Berangkat Ngantor Risa Bernostalgia Dengan Piano Lamanya Riri Pamit Riri Riri Berangkat Riri Bersepeda Sendirian Ia Berhenti Di Pohon Besar Disinilah Ia Menemukan Sisir Riri Pun Menggunakannya Untuk Menyisir Boneka Jam Jam Menunjukkan Pukul 6 Lebih 20 Menit Risa Nyuapin Neneknya Si nenek Khawatir Dengan Riri Sebentar lagi Riri Juga pulang Nek Riri Pun Datang Lain kali Sebelum gelap Udah harus Di rumah Ya Iya Teh Seketika Hujan Turun Risa Dan Riri Santuy Santuy Tiba Tiba Riri Liatin Nung Siapa yang datang Karena Dikacangin Risa Pun Bertindak Ia Membuka Pintu Tapi Nggak ada Siapa Siapa Seseorang Masuk Dia Adalah Aku Riri Asih Dengan Polosnya Risa Mengira Itu Suster Baru Yang Udah Dikirim Asih Ini Punya Teman Baru Ayam Asih Dari Sini Riri Dan Asih Udah Kelihatan Akrab Mbak Asih Bobo Sama Riri Risa Keluar Kamar Ia Mendengar Sesuatu Mbak Asih Mbak Asih Ia Ngecek Ke kamar Yang Lampunya Minta Diganti Tengah Malam Si Nenek Heboh Sendiri BTW Si Nenek Diberi Lonceng Karena Ia Nggak Bisa Bicara Dan Lonceng Itu Sebagai Pertanda Jika Si Nenek Perlu Bantuan Esoknya Asih Nyuapin Riri Risa Dan Asih Ke kamar Si Nenek Untuk Memberikan Sarapan Risa Membuka Gordon Asih Pun Mendekat Disini Si Nenek Kelihatan Ketakutan Riri Main Petak Umpet Dengan Asih Risa Mengabarkan Kemamanya Tentang Kedatangan Asih Telepon Diputus Karena Si Nenek Memanggil Ketika Nama Asih Dipanggil Si Nenek Semakin Histeris Risa Mencari Riri 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 Ia Mendengar Asih Menyanyi Lagu Sunda Asih Asih Risa Risa pun Mencium Bau Danur Risa Ke Kamar Mandi Dan Ternyata Risa Riri Riri Dengan Polosnya Riri Minta Dinyanyiin Lagu Itu Terus Menerus Mbak Asih Nenek Nenek Lagunya Dulu Anak Mbak Asih Suka Dinyanyiin Lagu Risa Keluar Tiba Tiba Kalau Balik Malamnya Andri Menemukan Riri Tidur Berjalan Ia pun Membawanya Ke Kamar Pagi Pagi Sekali Risa Udah Ngambis Ciri-ciri Orang Yang Bisa Melihat Hantu Lu Nggak Suka Manusia Biasa Andri Cerita Cara Lihat Hantu Itu Mudah Tinggal Lihat Dari Kolong Kaki Andri Melihat Risa Main Sendiri Di Lu Jarang Main Nama Riri Dia Juga Nga Main Sama Gue Lu Temenin Riri Kasian Dia Sendirian Sa Ketika Risa Melihat Riri Udah Ditemenin Asi Risa Sholat Ia Digangguin Asi Andri Baru pulang Beli Bakso Bisa Riri Ada Yang Membakso Nggak Bakso Terjatuh Ia Pun Menikmatinya Di Teras Tiba Tiba Andri Ngecek Ke Kamar Nenek Tiba Tiba Si Nenek Terjatuh Mereka Mereka Pun Mengembalikan Si Nenek Ketempat Tidur Untuk Menenangkannya Mereka Sampai Mengikatnya Riri Dan Asi Main Keluar Si Nenek Udah Tenang Tapi Mereka Pun Mencari Riri Risa Mencari Ke Kamar Mandi Ke Kamar Riri Dan Kesemua Sudut Rumah Andri Nengok Ke Halaman Risa Mendengar Asi Menyanyi Di Kamarnya Ia Pun Ngecek Tiba Tiba Pertarungan Pertarungan Terjadi Untungnya Risa Berhasil Mecah Kaca Andri Masih Mondar Mandir Di Ruang Tamu Ia Pun Ditemui Asi Risa Menemukan Andri Sudah Terkapar Risa Ke Kamar Neneknya Kursi Goyang Sendiri Hal ini Membuat Risa Semakin Puyang Risa Menelpon Mamanya Risa Berinisiatif Meminta Bantuan Teman Teman Hentunya Ia Pun Membuka Piano Dan Langsung Memainkannya Scene Akan Dikembalikan Seperti Scene Awal Lagu Pertama Mereka Belum Datang Risa Pun Mengulanginya Api Teh Ayat Dan Mereka Api Mereka Pun Datang Risa Kamu sudah Besar Bukan Kalian Mereka Menyarankan Agar Risa Segera Menyusul Riri Dia Mengiminkan Adikmu Adikmu Bukan Yang Pertama Mereka Pun Menuntun Risa Masuk Ke Alam Goib Begitu Hitungan Kesepuluh Risa Udah Sampai Di Alam Goib Semuanya Serba Merah Jensen Nuntun Risa Naik Ke Lantai Atas Di Sisi Lain Si Ibu Bersama Aba Asep Ruangan Demi Ruangan Dijelajahi Risa Bersama Teman Hantunya Mereka Sampai Di Kamar Mandi Ternyata Riri Riri Bangu Riri Asih Menenggelamkan Riri Risa Pun Hanya Bisa Menangis Pasrah Si Mama Ke Kamar Nenek Petualangan Dilanjutkan Ke Kamar Riri Aba Asep Menerawang Sisirnya Scene Flashback Ke Ibu Yang Menelantarkan Bayi Di Bawah Pohon Besar Karena Si Bayi Dianggap Anak Haram Si Ibu Membunuh Bayihnya Ia Juga Bunuh Diri Dengan Sisir Itu Pohon Besar Di Dekat Rumah Tancapkan Si Mama Langsung Ke Pohon Besar Tapi Ke Pleset Biasa Film Indonesia Kurang Afdol Tanpa Adegan Ke Pleset Sisir Pun Perlahan Lahan Ditancapkan Otomatis Riri Bisa Muncul Terjadilah Adegan Tarik Menarik Risa Sampai Dibantuin Teman Teman Hantunya Begitu Pukulan Pamungkas Diselesaikan Riri Berhasil Selamat Dan Risa Kembali Ke Alam Nyata Mereka Disambut Si Mama Andri Dan Si Nenek Juga Selamat Di Ending Risa Nyangkrok Di Teras Atap Sambil Bernostalgia Riri Mengajak Pulang Di Pagi Mama Kita Mau Berangkat Sekarang Risa Mengunci Pintu Dan Masuk Mobil Mereka Pun Berangkat Dan Film Pun Berakhir Ending Yang Masih Menggantung Tapi Tenang Masih Ada Sekuel Kedua Dan Ketiganya Perjalanan Masih Panjang Oke Film Ini Mendapat 5,4 Dari IMDB Dan Untuk Rating Versi Saya Beri Nilai 6,1 Sampai Disini Rangkum Film Danur I Can See Ghost 2017 Dan See You Next Video Eits Bentar Dulu Sebagai Apresiasi Bagi Kalian Yang Nonton Sampai Akhir Saya Beri Bocoran Sedikit Bahwa Pekan Depan Saya Akan Lanjutkan Dengan Merangkum Salah Satu Film Horror Indonesia Produksi 2002 Penasaran Enggak? Penasaran Masa Enggak? Stay Jun Terus Di Channel Ini Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Pekan Depan Terus ителей Yang Terima kasih.